Seorang wanita berinisial RD 31 tahun mengaku menjadi korban pelecehan dan perkosaan yang diduga dilakukan oleh Kapolsek Ibtu M. Tapril. RD kemudian menceritakan kronologi kejadian tersebut. Berawal dari RD melaporkan kasus penganiayaan ke Polsek Pinang, Tangerang hingga berujung pada perkosaan. Awalnya RD bersama teman laki-lakinya melaporkan kasus penganiayaan ke Polsek Pinang, Tangerang, Banten pada Senin 11 Juli 2022 malam. Gelagat aneh Kapolsek Pinang disebut sudah mulai terlihat saat dirinya diminta masuk ke ruang kerja yang bersangkutan. Dalam ruangan tersebut RD mengatakan Tapril sudah menyampaikan hal-hal yang tidak sopan. Saat itu ia ditanyai soal laporan yang ingin disampaikan. Setelahnya Tapril meminta agar RD menunjukkan foto dan video yang dimaksud. Lantaran tak memiliki foto dan video itu, alhasil RD pun tak bisa memberikan apa yang diminta oleh Ibtu Tapril. Tapril kemudian malah menanyakan hal yang cenderung ke arah pribadi. Lanjut RD, Tapril bahkan saat itu juga nekat menanyakan pertanyaan yang dimilainya sudah tidak wajar. Saat itu Tapril disebut RD menanyakan pertanyaan yang menjerus merendahkan dirinya sebagai seorang wanita. Setelah laporan pertamanya, Tapril mengajak RD makan bersama pada Sabtu 18 November 2022 untuk membicarakan perkara yang sempat dilaporkan RD. Namun ternyata ia dibawa ke hotel oleh Tapril hingga RD menolak. Tetapi Tapril disebut terus memaksa hingga RD mengiakan. Setibanya di depan kamar hotel, RD mengaku tak langsung mau masuk ke dalam kamar. Namun kala itu Tapril memaksa RD dengan cara mendorongnya masuk ke dalam kamar hotel. Ketika tiba di dalam kamar hotel, RD mengaku langsung dipaksa untuk berhubungan badan. RD mengaku sempat ingin melaporkan kejadian ini ke Polres Tangerang Kota tetapi terus diancam oleh Tapril. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!